Terpincang-pincang Saldi alias Aldi, tersangka pencurian spesialis rumah mewah yang sering meresahkan warga Bangka Belitung digirin ke Mapolda Bangka Belitung. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas, lantaran berusaha kabur dan melawan petugas ketika hendak ditangkap oleh tim Jatan Ras di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka ditangkap di pantai Tanjung Pesona Sungai Liat Kabupaten Bangka setelah buron selama satu minggu. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa satu unit kendaraan roda empat, satu sepeda motor, handphone, obeng, martil, dan satu paket kecil sabu. Setiap kali beraksi, pelaku selalu mengincar rumah yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya. Dia mencari barang-barang berharga yang mudah dibawa, HP, kemudian emas, dan uang. Rumah kosong, memang sasaran dia rumah-rumah kosong. Dia bekerja itu antara siang sampai sore hari. Operasi di semua wilayah bangka ini. Ada yang di bangka barat, ada yang di bangka tengah, sungai Liat, hampir di semua wilayah. Dari hasil mencuri residivis yang sudah lima kali masuk penjara ini, selalu menggunakan hasilnya untuk membeli sabu-sabu dan foya-foya. Beri sabu-sabu. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman kurungan 10 tahun penjara, dan pelaku kini mendekam di sel tahanan Makoda Bangka Blitung guna menjalani proses penyidikan. Dari Pangkal Pinang Bangka Blitung, Haryanto melaporkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.